Jalan Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menjanjikan reformasi niaga pangan dalam 100 hari pertama jika dirinya terpilih menjadi Presiden. Janji ini disampaikan Anies saat berkampanye di lapangan parkir Stadion Haji Dirmutala Banda Aceh-Aceh. Selain itu Anies juga menjanjikan optimalisasi dana OTSUS membangun embarkasi hingga membangun stadion berskala internasional di Provinsi Aceh. Hari pertama menjadi prioritas untuk reformasi tata niaga kebutuhan pangan kita dan kebijakan agro-maritim menjadi satu kesatuan. Agro-maritim artinya apa? Artinya pangan semua baik pangan dari daratan maupun berasal dari perairan, sungai, laut, dan danau itu sebagai satu kebijakan. Terima kasih telah menonton!